Halo, selamat siang Suter Viana Selamat siang Suter Viana Perkenalan dong dengan teman-teman yang lagi nonton Kalau kita sih udah kerap sekali, kalau teman-teman yang lain tuh belum Halo teman-teman semua Nama saya, saya Suter Viana FSKM Saya sekarang tinggal di Pringsew Dan sebentar lagi juga saya akan Menuju tempat perutusan yang baru Teman-teman tau dimana? Nonton terus video ini Suter Viana ini luar biasa Sekarang kita mundur ke belakang jauh dulu Suter Viana ini berapa saudara sih? Kak saya tujuh bersaudara Dan saya anak yang terakhir Saya memiliki tiga saudara laki-laki dan tiga saudari perempuan Asalnya dari mana? Asalnya saya dari Atambua Kusupan Atambua Dan sekarang Dan sudah menjadi suster itu Kurang lebih Kalau dari Kus Tulang sampai sekarang kurang lebih 13 tahun Dan saya di Pringsew itu Kalau di komunitas 8 tahun Dan yang tadi saya katakan bahwa Saya akan berangkat ke tugas perutusan baru yaitu di Papua Ini detik-detik terakhir ya? Ini detik-detik terakhir Berapa jam lagi di Pringsew? Ini kurang lebih satu jam Satu jam lebih sedikit ya Dan saya akan berangkat ke Papua Ini edisi spesial? Ini pengalaman pertama saya pindah komunitas ya teman-teman Jadi perasaannya itu Antara bahagia Sedih Terharu Karena banyak kejutan yang saya terima juga Banyak berkat Dan pengalaman-pengalaman iman Yang membentuk saya Hingga saat ini Saya merasa bahwa Saya sejak awal Dan sampai sekarang Saya sungguh dibesarkan di Pringsew Jadi selama 13 tahun belum pernah pindah komunitas? Iya Jadi 13 tahun di Pringsew terus? Di Pringsew Sebentar beberapa bulan Di komunitas Pernah di metro Tapi waktu itu filial Lalu kuliah di Tanjung Karang Tetapi masih tetap terhitung komunitas Pringsew Jadi bolak-balik seperti itu Oke Kemarin sempat kuliah ya? Oh iya Kuliah ambil apa? Saya ambil pendidikan anak usia dingin Oke Pau berarti ya Jadi ini sekarang tugas keseharian sebelum pindah itu? Oh iya Tugas keseharian saya sebelum pindah Saya tugas di TK Francisco Pringsew Dan selama saya di Pringsew Memang saya tugasnya di situ 13 tahun baru pindah di Pringsew Sementara 3 tahun sendiri di Novizyat ya Dan Novizyat kan tinggalnya di Pringsew deketan Suster Viana Luar Iya gimana? Iya Memang banyak pengalaman Pengalaman suka dan buka yang saya alami Tetapi saya juga lebih kepada rasa syukur ya Bahwa saya diberi kesempatan Diberi waktu untuk belajar banyak hal Mengembangkan iman, kepribadian dan juga hidup bersama Dan banyak pengalaman juga berkat yang saya terima dari para suster Dan juga orang-orang di sekitar saya Terus pengalaman Ini pindah pertama Terus lama sekali sudah di Pringsew Perasaan Perasaannya gimana sih? Atau dulu ketika mendengar kabar pertama diberitahu Terus anak pindah Apa itu rasanya? Rasanya itu Tidak nyangka gitu Sekali pindah langsung jauh banget di ujung Sekali pindah langsung jauh banget gitu Tapi akhirnya juga menyadari bahwa memang kita tidak selalu di satu tempat ya Jadi harus kita juga sudah menyerahkan diri Jadi kita memiliki yang namanya ketaatan Kalau tidak ketaatan Jadi ya saya terima dan saya akan mencoba untuk menjalani Semoga disana juga saya cepat kerasan ya Spontan yang dirasakan ketika dapat dipanggil ya kaget Senang, sedih, bahagia Kaget Aduh itu kayak campur aduk gitu ya Jadi Kayak ada rasa takut juga ya Itu jauh dan medannya saya nggak tahu kayak mana gitu Tapi Ya dikuatkan juga sih Sama pimpinan saya Jadi Ya nanti kalau ada apa-apa Kan saya bisa sharing Keadaan apa yang akan saya alami Intinya sekarang saya jalani dulu Tugas yang dipercayakan Dan saya juga bersyukur bahwa Saya juga dipilih Dipanggil dan diutus Ini anugerah yang luar biasa Tidak semua orang bisa menerima itu Papua kan luas, Papua tempatnya di mana katanya? Oh iya saya di Yuwika Yuwika itu nanti turunnya di bandara di Wamena Di Wamena itu ada komunitas Salah satu komunitas kami Saya akan mampir disana sebentar Lalu akan diantar ke Yuwika Yuwika itu mungkin sekitar 30 menit Kayaknya turunnya disentani dulu deh Kan santan itu kan dekat dengan biara kita katanya Ya jauh Oh jauh Jadi dari sini dari Lampung ke Jakarta Dari Jakarta itu ke Jayapura sekitar 4-5 jam lah 4-5 jam turun di Sentani Dari Sentani nanti naik mobil lagi sekitar 1 jaman lah ke komunitas kita Nah besok setelah soalan-soalan ketunggu sekup segala macam Biasanya terus ke bandara lagi setani baru terbang lagi 45 menit ke Wamena Terus nanti masuk lagi kesana Indah pokoknya Iya Nanti saya juga akan Nanti kita video-video kali ya Iya Kalau mas sinyal bagus ya Karena waktu itu sinyal sih Waktu saya disana masih agak susah Sekarang sih kayaknya ya putus-putus Gampang-gampang dikit Susah dikit gitu lah Oke Kembali lagi ketika tugas disana nanti tugasnya apa karyanya Saya kebetulan disana tugas di TK Oh TK juga Ya sama-sama Sama-sama TK gitu Hanya berbeda suasana gitu Perlu adaptasi baru lah ya dengan lingkungan yang baru ya Awalnya masih beradaptasi dulu ya dengan komunitas dan lingkungan Dan juga nanti di tempat karya dan terutama masyarakat disana Terus Kira-kira rencana apa yang Anda buat kalau sudah sampai disana Saya disana Saya mau melihat dulu ya Melihat apa yang sudah para susah lakukan Kebiasaan-kebiasaan mereka disana Lalu situasi disana Seperti itu Kalau untuk rencana Itu nanti ya Kalau saya sudah disana Dan saya sudah merasa-kerasa Melihat suasana Mungkin saya akan punya Strategi atau rencana apa yang ingin saya buat Dan saya disana Pasti akan belajar dulu bersama para suster yang sudah disana Itu ya suster ya Kembali lagi ke 8 tahun 13 tahun di Pringseu Terutama di komunitas dulu Boleh nanti di sekolahan Pengalaman apa sih yang begitu Mengesan Lama sekali Orang itu biasanya paling Kalau masih muda gitu Masih Belum kekal Masih junior itu pindah 3 tahun 4 tahun gitu Pengalaman apa yang dirasa sangat berkesan Berkesan itu kan ya boleh yang sedih Boleh yang mewahgiakan Boleh mengecewakan Oh iya Pengalaman yang paling Membuat saya Bahagia Itu Tentang disini Banyak suster-suster muda Teman sebaya Yang sama-sama berjuang Jadi Dalam arti Ada rasa persaudaraan Dan juga Kebersamaan Saya menikmati Masa dimana Kayak Kita memang benar-benar Menikmati masa muda gitu Bahagia bersama Gembira bersama Nah Itu yang Menurut saya Itu yang paling Akan saya rindukan Kebersamaan itu Karena nanti disana Komunitasnya sedikit Kecil Semua dikerjakan sendiri Apa-apa sendiri Ya itu sih Kalau pengalaman Dan sukanya Aduh apa yang Pengalaman yang Di TK atau mungkin Bahagia dengan anak-anak Atau gimana Kalau di TK Saya sangat senang Dengan anak-anak Saya apa Mencintai anak-anak Dan Kepulosan mereka Kejujuran mereka Apa adanya mereka itu Menjadi kebahagiaan Untuk saya sendiri Jadi Setiap harinya Mereka selalu Punya cerita yang baru Kelucuan yang baru Dan Suasana Nakal mereka itu Nakal yang Menggemaskan gitu Yang Lucu Artinya Kalau Kita bersama mereka Memang happy Anak-anak itu Kalau Dunia mereka itu Membahagiaan Jadi Membuat saya juga Awet muda dan bagi Terus Kalau tidak salah Kemarin kuliahnya di Nama kampusnya Kayak muslim Benar tidak Apa sih itu Kemarin Al Apa Oh iya Kemarin saya kuliah itu Ngambilnya di Apa L S L Eh Kampus Saya itu Al islami Apa Al islam tunas bangsa Al islam tunas bangsa Itu dimana Di Dekat gentias Di depan pas ke UBL Oke Kalau namanya Dari namanya itu kan Al islam Itu Apakah ada suster lain Atau Agama lain yang disana Di kuliah sana Atau semua muslim Atau Dan suster sendiri Satu-satunya Gimana pengalaman kuliah disana itu Atau Dijauhi Ih karena ini Aneh gitu Memang benar Waktu itu saya Kuliah Saya suster sendiri Katolik saya sendiri Yang lain gak ada yang katolik Tapi ada Kristen Mungkin beberapa ya Oke Itu Tetapi Saya disana Diterima dengan baik Oh gitu Dan kami Bersaudara Mereka welcome juga Jadi Kadang saya bawa teman-teman ke rumah Ke biara kami Kadang juga Teman-teman go Teman-teman ngajar saya ke rumah mereka Atau Buk berbarung Jadi Memang persaudaraannya Saya rasa sangat baik Toleransinya sangat baik Oke Oke Meskipun saya sendiri Tapi Sangat baik Oke Dan ini teman-teman Sudah tahu kalau mau pindah Iya Saya sudah panggung Mereka Mereka sedih Apalagi Banyak orang ya Yang saya pindahin Saya rasa Banyak yang sedih Sedih bukan berarti Karena Kehilangan atau pergi Tapi Ya kehilangan juga Terus mungkin Rasa rindu Bahkan Tadi itu saya sempat juga Maksudnya Sudah berpisah dengan anak-anak Tetapi masih sempat ketemu Masih ada rasa rindu Mereka sudah paham kali ya Maksudnya Pergi itu tidak ketemu TK itu anak-anak TK Untuk anak-anak TK Sudah mengerti Untuk TK Kecil TK besar Tapi yang TK Yang playgroup Itu mungkin masih Harus diberi pemahaman Harus dikasih tahu Pelan-pelan Dengan bahasa Yang mungkin lebih sederhana Jadi ini semangat mau pergi Senang sekali ya Yang lain Yang lain bersedih Dia senang Ya begitulah Sebenarnya Kembali lagi ke belakang itu Pengalamannya Anak terakhir Anak terakhir Kok mau jadi suster Apa sih yang buat Pengen jadi suster Itu ngapain Itu kan sudah Benar-benar itu Anak terakhir Punya kakak Kok pengen jadi suster Kenapa Cerita boleh ceritain Memang sih Saya secara pribadi Memang Pengen jadi suster Dari kecil Oh dari kecil Ya Tetapi Panggilan itu kan Hilang muncul Begitu ya Ya apa enggak SMP itu Sempat muncul Tapi Terus hilang lagi Nah Muncul kembali Itu ketika Saya melulus SMA Melulus SMA Itu kayak ada rasa rindu Gitu Oke Dan Dan ketika Bertemu dengan seorang suster Refes Game Dan saya diperkenalkan Dengan itu Kommerkasi Jadi saya akhirnya tertarik Tertarik Dalam arti Ternyata sudah ada Benih Panggilan itu Lalu dipukuh Dimotivasi Lalu Itu semakin harik Terutama untuk iman ya Semakin membuat saya Sebagai pribadi yang Benar-benar Mengandalkan Tuhan ya Tuhan apakah ini panggilan saya Atau tidak Maksudnya Lebih ke penyerahan Terutama Saya dituntun 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 Sehingga Dalam perjalanan waktu Akhirnya Boleh masuk Postulan Keaspiran Postulan Gnosis The Union Akhirnya Medion Memang perjalanan itu Sangat panjang ya Dalam arti Kalau mau melihat Ke belakang Memang Banyak pengalaman-pengalaman Yang saya Lalui Tetapi Pengalaman itu Saya yakin Tuhan selalu Menyertai saya Dan yang membuat saya Sertia sampai saat ini Saya percaya Tuhan itu Tetap Menyertai Setiap langkah Hidup saya Sampai saat ini Tadi kan Pengen jadi Sert sejak kecil Ada pengalaman Apa sih Waktu itu Misalnya Ngetemu Sert Dimana Atau Lihat siapa Atau Dalam mimpi tidur Hei kamu Kecil Tak panggil gitu Gimana Aku punya pengalaman Waktu Bapakku sakit Masuk di rumah sakit Suster-suster SSPS Disitu Ada seorang suster Yang selalu menyapa Setiap hari Menyapa Bapak saya Lalu Datang berdoa Di ruangan Bapak saya Dimana Bapak saya Dirawat Dan Saya semakin akrab Dengan suster itu Suster itu selalu Mengatakan Nanti kalau kamu besar Kamu jadi suster Dan itu ingatan saya Saya selalu mengingat itu Tapi waktu itu Kan saya belum mengerti Karena masih kecil Dan belum sekolah Lalu suster itu Kadang membawa saya Ke Rumah suster Ke biara mereka Membawa saya Jadi Saya ada kesan Tahu keadaan Para suster Rumah para suster Dan itu Memori itu Terulang Ketika saya Mulai masuk Ke masa postulan Pengalaman Masa kecil Yang pernah saya alami Ketika Dibawa oleh suster SSPS itu Ke kamarnya Saya melihat Dan Ketika saya Masuk postulan Masuk Novice Menjadi suster Pengalaman Masa kecil itu Saya Seperti Terulang Melihat Menjaapan Memakai Pakaian suster Salib Rudung Atau slayer Itu sama persis Dengan Apa yang pernah Saya lihat Di masa kecil Saya itu Dan Saya Akhirnya Menyadari saya Apa yang Dulu saya Impikan Akhirnya Terujud Sekarang Dan Itu adalah Pengalaman iman Untuk saya Dari situ Kita juga bisa belajar Berarti Nanti suster Viana Nanti ke sana Dengan anak-anak kecil Ternyata Panggilan itu Bisa saja Muncul saat itu Tapi hilang Tumbuh Hilang Tumbuh Tetapi Bahwa pengalaman Nanti suster Viana Kan buat teman Anak kecil Siapa tau kan Nah Tadi kan Sejak kecil Pengen jadi suster Ketika masa muda SMP SMA Pernah Tidak jatuh cinta Atau Aku mau jadi suster Aku tidak jatuh cinta Tidak pacaran Atau Lebih dalam lagi Pernah tidak Punya pacaran Pacaran Kan ada Yang ingin jadi suster Tidak Atau Tipe yang Tidak pacaran Sama sekali Atau Yang Ya udah Aku pacaran Gitu Atau Suster Nanti link Kalian Jatuh Tidak Pertanyaan Yang Ditunggu-tunggu Tidak Amin Susternya Pengen Jadi suster Sejak kecil Karena ada Teman saya Ada dua versi Ada yang Saya punya teman Angkatan Karena Sejak kecil Aku jadi suster Setiap kali Dia suka dengan orang Atau orang Aku pengen jadi suster Tapi ada yang Ya tidak apa-apa Belum jadi suster Kok Kan Ini Belum masuk Ya pacaran saja Siapa tahu Untuk memurnikan Panggilanku Kalau benar Aku masuk Kalau ternyata Aku dengan Pacaran Jatuh cinta Terus tidak Pengen lagi Ya sudah Oke baik Jawab sekarang ya Sekarang Nanti kalau ditelpon Susah sehinggal Nanti Saya pernah punya Pengalaman Yang tadi ditanyakan Sama suster Bahwa Pernah punya Sahabat Ya Pernah punya Dan Pacar apa sahabat Pacar Dan dia Sangat baik Orangnya Pokoknya Waktu itu Benar-benar Menikmati Masa Itu kapan SD SMA Oh SMA Kira-kira SD Jangan salah Saya SD Sudah senang Sama orang Iya Kan senang-senang Saja Oke Sudah mulai serius Ketiga SMA Memang sih Punya impian Nanti kalau Sudah dewasa Gini-gini Pokoknya Banyak Rencana Kalau misalnya Saya Gak jadi Seter Ya saya Pengen hidup Hagia Dengan dia Oh gitu Iya Semakinnya Rencana Seperti itu Jauh banget Misalnya Jalanya sangat Baik Dewasa Terus Terlalu Dia tahu Seter Pengen jadi Seter Waktu itu Oh Gak tahu Gak tahu Gak cerita Pokoknya Pacaran Gitu aja Pokoknya Jalannya aja Gak Pokoknya Gak pernah Singgung-singgung Tentang Karena saya Apa ya Nangkal juga sih Dalam hati Saya kalau Ngasih tahu Takutnya Dia malah Gak banget lagi Putus Apalagi Belum pasti Masuk juga Belum pasti Saya jadi Seter Saya kalau Putus Putus Ternyata Saya gak jadi Seter Tapi Intinya Gini Kami Jalani Jalani Lalu Saya sudah Ujian Dan tinggal Menunggu Ijazah saya Keluar Baru Saya mengatakan Saya sudah Dibiara Di Dibiara 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 SGM Hanya untuk Mengenal Mengenal Seperti itu Waktu itu Masuk sekolah Masuk sekolah Tapi Udah lulus Tapi kan Waktu itu Saya masih Di rumah Lalu Pengen Tahu aja Tentang FSGM Berarti Kayak Simpatisan Simpatisan Tapi tinggal Dibiara Bibiara FSGM Aspiran Kecil Tapi Saya masih Menjalin Hubungan Dengan Pacar Saya Lalu Ketika Saya sudah Mulai Pamit Dengan Orang Tua Saya Lalu Saya juga Pamit Dengan Mantan Saya Kaget Dong Kaget Dong Saya Jelas Saya Juga Kaget Sedih Lalu Dalam Proses Itu Proses Yang Tidak Mudah Masih Cinta Cintanya Masih Sayang Sayang Tiba 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 Memutuskan Untuk Suatu Pilihan Yang Tanpa Direncanakan Jauh Jadi Untuk Dia Kaget Untuk Saya Banyak Perbulatan Yang Dan Saya Rasa Apa Ya Butuh Waktu Yang Panjang Untuk Me Melepaskan Untuk Melepaskan Dia Pacaran Berapa Lama Itu Sampai Udah Dari SM Tiga Tahun Tiga Tahun Terus 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 Mulia Sekali Dia Jadi Pastor Kirain Kalau Ini Yaudah Ya Oke Suster Bilang Waktu itu Jadi Suster Boleh Tau Doang Tanggapan Dia Pertama Jangan Atau Jadi Pastor Sedih Nangis Nangis Oh Cinta banget Tapi Dia Serahkan ke saya Itu keputusan saya Kehak saya Jadi Jalani dulu Kalau memang Jalan Jalan Akhirnya Karena saya Udah Bahagia dengan Panggilan saya Dia juga Udah bahagia Dengan Pilihannya Dia Untuk Berkeluar Terima kasih Teman-teman Belum Dari orang tua Orang tua Bilang Pas Video call Oke Ya Tadi lagi Ketika orang tua Dipamiti Mau jadi Suster Itu mereka Boleh Mama saya Yang Sedih Tapi Boleh Pada Intinya Boleh Tapi Sedih Pasti Boleh Tapi Sedih Baik Yang paling sedih Ibu Mama Mama saya Memang Sangat sedih Tetapi Dalam Perjalanan Waktu Mama saya Memulai Dan Sekarang Setelah saya Keputukal Lebih bahagia Dari sebelum Sebelumnya Oke Terima kasih Banyak sharingnya Selamat Bertugas Di tempat Yang baru Cepat Kerasan Kalau tidak Kerasan Tidak Apa-apa Namanya Perjalanan Selamat Merindukan Kami Yang Disini Selamat Kangen Dengan Kita Keramaian Disini Dan Boleh Silahkan Kasih Pesan Pesan Untuk Mantan Pasarnya Atau Mama Suster Yang Dulu Atau Siapa Orang Muda Disini Boleh Silahkan Oke Baik Terima Kasih Bagi Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Terinspirasi Untuk Kau Muda Kalau Ada Pembeni Panggilan Mohonlah Rahmat Pada Tuhan Siapa Tahu Teman-teman Juga Ada Yang Terpanggil Untuk Menjadi Biara Wati Imam Brudel Ataupun Frater Dan Ya Kalaupun Masih Ragu-ragu Tidak Masalah Tetapi Yakinlah Bahwa Tuhan Akan Senang Tiasa Menuntun Setiap Langkah Dan Niat Yang Kita Inginkan Asal Kita Mau Minta Pada Tuhan Untuk Yang Memilih Hidup Yang Berkeluarga Pun Semoga Mendapatkan Jodoh Yang Baik Yang Bisa Bertanggung Jawab Setia Sampai Akhir Jadi Dua Pilihan Hidup Hidup Membiara Hidup Berkeluarga Kita Sama-sama Saling Mendoakan Untuk Dua Pilihan Hidup Kita Dan Intinya Kita Tetap Setia Pada Pilihan Kita Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai